Yang pertama adalah kemarin heboh kasus copy-paste Ini udah kita selesaikan, tapi intinya begini Kenapa copy-paste itu menjadi serius Matters Pertama, kita ini bicara tentang penyaminan mutu Penyaminan mutu gak boleh dinodai oleh tindakan-tindakan yang melanggar mutu Yang kedua, kita bicara tentang institusi akademik Akademik punya nilai normal Dimana copy-paste itu adalah pelanggaran norma akademik Sehingga kami serius menanggapi itu Sehingga kami memberikan sanksi Nah, mohon Bapak Ibu Kemarin kita udah memberikan semacam Amnesty atau apa 17 Agustus, bukan 10 Juli kita berikan Tapi jangan lagi diulangi Apabila ada yang memasukkan setelah 10 Juli Masih copy-paste Tidak ada ampun Kira-kira begitu ya Tidak ada yang memasukkan setelah 10 Juli Tidak ada yang memasukkan setelah 10 Juli Tidak ada yang memasukkan setelah 10 Juli